PSSI akan berkonsentrasi pada prestasi Timnas dalam perhelatan Piala Dunia Under 20 tahun 2021. Sementara pemerintah mengambil alih pelaksanaan Piala Dunia Under 20 dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 1 Juli lalu, pemerintah mengambil alih pelaksanaan Piala Dunia 20 tahun 2021 dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemenpora pun langsung membentuk kepanitiaan yang diberi nama Inavots sekaligus menasbikan Menpora Zainuddin Amali sebagai ketuanya. Sementara PSSI mengambil peran dalam prestasi Timnas. PSSI mengklaim Presiden Jokowi telah menjerahkan sepenuhnya kepada PSSI mulai dari pemilihan pelatih, pemain, latihan maupun program naturalisasi yang berkualitas. Ketua PSSI Muhammad Iryawan tak mempermasalahkan pembagian tugas ini. PSSI bisa fokus mempersiapkan Timnas dengan mencanangkan target tinggi tembus delapan besar. Sebelumnya PSSI juga telah menyerahkan enam stadion yang akan digunakan sebagai lokasi pertandingan. Di antaranya Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Kapten Iwayandipta, Bali. Piala Dunia U20 tahun 2021 direncanakan akan berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya.